So, aku tuh folder ribet kan tahun 2016, memang. Aku tuh suka dapat DM dari orang-orang di Nyam, Padang. Yang dilakukan yang harus berubah. Itu juga banyak, mengingat PSSI ya. Kalau menghilangkan jatuh dirinya Madura ini, terus nanti kalau begini. Oke, selamat datang di kabar Madura Audiovisual. Dan kemudian juga di Madura United TV. Kita hari ini sudah mendapati kenyataan bahwa Madura United akan ulang tahun yang keberapa ini, Pak? Saya tanya dulu nih, sebelum diperkenalkan. Salah, ini. Berapa, berapa, yuk? Eh, lima, lima. Ah, ya, oke. Jadi, ulang tahun Madura United yang kelima. Oke, saya perkenalkan dulu saya lagi bareng dengan Amisa Zafarina, posasi. Oke. Coba disapa dulu, Pak Amisa. Halo semuanya. Selamat datang. Selamat datang, Pak Amisa. Selamat datang. Nah, Nisa ini kalau di Madura United, posisinya jabatannya adalah C-O-O. itu sebagian besar berawal dari kebijakannya Mbak Anissa. Cuman ngomong-ngomong karena tadi salah ini nyebut empat itu. Emang tahun 2016 belum terlibat penuh ya Pak? Aku tuh mau terlibat kan tahun 2016 memang. Soalnya aku tuh ingetnya ulang tahun ke-2 yang Madura United ya paling aku inget. Oh ya yang tahun 2017 itu ya? Oke. Siap. Ini tanggal 10 Januari Madura United akan ulang tahun yang ke-5 dan ini cuman dalam situasi yang dalam situasi pandemi dan kita sudah sama-sama tahu bahwa kompetisi Cepak Bola Indonesia tuh lagi di of-come karena berbagai pertimbangan ya dari pemegang kebijakan terutama dari Polri. Pak saya mau tanya lagi nih sedikit aja dulu sebelum ke hal-hal yang lebih besar. Terakhir datang ke stadion kalau ingat tanggal mulai kalau hanya bulan nggak apa-apa. Kalau terakhir datang ke stadion udah pasti sebelum tahun 2020 berarti tahun 2019. 2019. Oh 2020 tidak datang? 2020 nggak sempat sama sekali kan? Soalnya aku ingat banget 2020 tuh aku iwasa awal tahun terus sedikit gitu nggak lama pandemi kan? Iya, iya. Dan aku belum sempat, aku belum sempat nonton di rumah pokoknya. Oh nontonnya di TV ya? Tidak langsung datang ke stadion ya? Tidak langsung datang. Iya. Itu ngomong-ngomong yang ke UEFA itu apalah kegiatannya itu? Sampai kemudian tidak nonton ke stadion itu? Gimana gimana itu? Iya, ke UEFA itu pokoknya aku belajar, aku ambil sertifikat sih. Ambil sertifikat sebenarnya belajar juga yang ambil sertifikat tentang football management. Jadi, bagaimana cara memanage, bagaimana cara memonitor, bagaimana cara mengatur bisnis, bisnis bola dari sisi bisnis ya, dari sisi management. Bukan dari team, bukan dari strategi, bukan dari pelatih lah. Bukanya tapi dari sisi keuangan, dari sisi operasional, dari sisi marketingnya, suatu pelan cepat bola gitu. Nah, itu dibikin sama UEFA. Nah, aku 9 bulan ambil sertifikatnya, dan ada 3 kali harus ke UEFA, kantor UEFA-nya di Swiss, karena aku ke London juga. Harusnya sih, alhamdulillah, karena aku lulus, harusnya sih sebenarnya aku itu lulus-lulusannya itu di bulan September. Agustus atau September, dan aku harus ke Swiss. Tapi karena pandemi, jadi tidak jadi. Jadi, lulus-lulusan itu online. Tapi, statusnya lulus tapi ya. Ya, apa? Statusnya lulus ya, sudah ya. Oh, apa, udah, udah ada alat satisikahnya di. Oh, coba, coba. Boleh tahu? Boleh, boleh, betul. Eh, ini dia. Kepat nih. Ini, pilihan kan sepak bola ya. Oh, sebenarnya, meskipun ada sepak bola ya. Yang pemainnya perempuan ya wanita gitu. Suka bola wanita kan memang sudah ada juga. Tapi yang terjun ke bisnis, ke manajemen club itu, baru sebagia. Kira-kira yang dari Indonesia, yang seangkatan Mbak Nisa itu siapa saja? Apakah ada atau tidak ada? Aku sih sempat dapet DM dari orang-orang di Menempadang. Salah satu sekretar itu tuh. Seumur anaknya sedaya langsung masuk. Terus, ada lagi di PSIM, di Indonesia lainnya. Dan banyak tuh sebenarnya kalau bicara masalah manajemen sebulatnya. Oh, itu banyak. Cuman, ya ikut aja sih. Karena kurang aktif mungkin ya. Atau gimana, jadi kurang tanggung gitu kayaknya. Masih baik-baiklah belum tahu. Karena mereka tidak berada di top manajemen gitu ya. Mungkin begitu. Oke. Itu menjadi salah satu yang sempat kemudian menjadikan Mbak Nisa sebagai salah satu kandidat ya. Yang dibanyak disuarakan sebagai calon sekjen PSSD sebenarnya. Nah, itu perasaannya ketika sebut-sebut begitu itu Mbak Nisa sudah menganggap. Ini saya masih sudah pantas atau belum jadi sekjen waktu itu? Ih, perasaannya aku agak banget yang bilang saya. Aku nggak pernah bilang aku mau nyalonin. Aku nggak pernah bilang aku minat. Aku nggak pernah bilang aku minat. Aku nggak pernah bilang aku kunjungannya ke sana. Tapi juga itu dikominasikan. Sudah itu memang kita kayak di negosipin gitu nggak? Iya, iya, iya. Em, apa ya. Em, apa ya. Sekarang juga aku masih merasa belum siap sih. Karena kan yang tadi juga juga dikominasikan aku itu baru benar-benar berkesimpung di bulan. Di 4 tahun. 5 tahun. Dan itu juga menurut aku masih kurang lah. Aku masih muda banget. Sebenarnya secara, secara, secara kepribadian dan secara mental juga kayaknya belum siap untuk menerima saat menjawab pengetahuan itu ya. Kalau benar-benar harus mengayomi sepak bola itu. Membantu mengayomi sepak bola itu. Itu itu adalah sesuatu yang sangat berat. Apalagi kita tahu kan. Apa ya. Tuntutannya lah. Tuntutannya. Tuntutannya. Penonton-penonton-penonton coba bola itu banyak. Dan ngarapan-ngarapannya itu banyak. Yang dilakukan yang harus dirubah. Itu juga banyak. Yang dilakukan yang mengingat PSSI ya. Masih inilah. Menurut aku masih terlalu muda lah. Aku harus banyak belajar dulu. Maka islam-samu yang akan saya kasih tersingkat. Semoga nanti lah. Kalau misalnya sudah agak lebih lama lagi lah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi secara mental sekarang masih menganggap terlalu muda ya. Tapi kalau dikasih kepercayaan pastinya punya optimis bahwa bisa gitu. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Ya untuk sekarang aku masih belum muda. Gila masih tidak. Tapi ngasih lah. Ada waspinya gitu. Tapi kalau aku udah datang. Dan udah gak labil lagi. Waktu kita udah sekarang. Oke. Nih. Mbak Nisa ini kan. Dengar-dengar nih. Dari. President Club Madura United. Yang kebetulan juga akhirnya. Apa. Papanya Mbak Nisa gitu ya. Terus bercerita. Mbak Nisa itu sebenarnya mulai terlibat di sepak bola dengan cara sebagai desainer kostum gitu. Ya. Ya. Itu gimana nih ceritanya ketika itu diminta sama Bapak. Oleh Presiden Club. Atau kemudian Mbak Nisa yang mengajukan diri waktu itu. Ya. Aku tuh. Aku ingat banget awalnya itu tuh. Waktu itu masih persetam ya. Ya. Nah. Eh. Papanya tuh lagi doang menjana. Dari siapa itu lagi kayak. Ngegambar baju gitu. Ngegambar baju putih merah. Putih merah. Putih merah. Sokutannya ini buat apa. Ya. Terus. Ya ini buat persetam. Gak ada yang set itu loh. Buat papa yang di. Lihat dua. Terus. Terus. Nah. Kok bajunya jelek? Cepat ini aku ganti gitu. Oh. Kayak keren. Pas bilang rajunya jelek itu gimana perasaannya? Berapa? Kayak rajunya jelek. Cepatnya kayak. Gak sinkron. Atau kurang gitu lah. Kalau buat kayak. Apa. Kurang-perepresentasikan bola. Dan kayak kurang keren gitu lah. Buat. Ya. Nah yaudah. Kayak keren. Apa-apa mah. Setelah berhasil desain. Langsung disetuju atau gimana? Masih ada kritik lagi nih. Sekarang. Gila. Apa Bapak yang mengkritik Mbak Nisa ini? Kalau sekarang ya. Karena kan. Kalau ditulis dulu. Bapak. Itu gini. Kita kan memang dari dulu. Sekarang. Bapak kita udah menggunakan. Kereta. Baris-baris. Serah putih. Dan serah hitam gitu. Dan kayak. Ya. Bagi Pasar Kerah gitu. Karena. Em. Apa namanya. Awal-awal. Lalu sih Bapak. Pasrah-pasrah aja gitu ya. Karena mengingat. Aku lebih fashionable. Gitu. Lebih kepi. Gitu. Ya gimana. Tapi. Sekarang tuh. Aku. Karena aku sekarang. yang design. Bareng ekstern Indonesia juga. Bareng ekstern Indonesia juga. Bareng ekstern tim dari ekstern Indonesia juga. Nah. Aku tuh. Selalu. Bikin drum-drum-drum. Nanti dikasih tau ke Papa. Apa ini gimana. Apakah itu. Mesti sesuai dengan apa yang diingatkan Papa. Mesti sesuai dengan visinya Papa dari awal. Nanti. Papa biasanya mengkritik sih gitu. Kamu. Kamu. Nanti. Jangan kayak gini. Nanti. Terlalu. Madura. Terlalu menghilangkan. Apa. Terlalu menghilangkan. Jatuhnya. Madura. Dini. Sekarang tuh. Kebanyakan Papa ya. Jadi. Meskipun ada desain-desain begitu. Permintaannya Bapak. Itu adalah. Karakter Maduranya ya. Yang harus diintetap. Diinang. Yang gak boleh. Diinang. Jadi. Kayak. Aku dan famous ekstern Indonesia itu. Harus se-kreatif mungkin. Membuat sesuatu yang baru. Dengan konsep yang sama. Tapi tetap harus terasa baru. Itu sih. Salah satu. Apa ya. Tantangan. Aku dan tim ekstan. Buat bimbing. Khususnya buat tahun ini ya. Oke. Saya mau tanya lagi. Satu nama aja dulu. Mbak Nisha. Kalau Ali Khaddafi. Itu dulu main dimana? Mbak Nisha kenalnya. Ali Khaddafi. Aku tahu. Ya. Di Madura United. Di Madura United. Apa di Persepang Madura United. Ya Pak. Persepang Madura United. Itu Mbak Nisha. Kan. Ini. Kalau orang Madura waktu itu. Di tahun 2012. Waktu masih divisi utama. Persepang Madura United. Persepang Madura United. Persepang Madura United. Pemain asing. Memang. Betul-betul. Terasa asing. Kan. Dan masih belum menjadi. Sebagai. Icon. Sepak bola. Apa. Klub sepak bola. Kita. Eh. Siapa pemain asing. Pertama. Yang dikenal. Yang dikenal oleh Mbak Nisha. Waktu itu. Dikenal. Yang dikenal. Yang dikenal. Yang dikenal. Yang dikenal langsung dengan Mbak Nisha. Kenapa. Yang dikenal langsung dengan Mbak Nisha. Yang dikenal. 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 Yang dikenal.